Ya, jadi verifikasi itu kan sebenarnya dimaksudkan untuk sebagai mensuk apa ya, akuntabilitas ya, media terhadap masyarakat. Jadi dia itu sebagai media, dia harus lengkap persyaratannya sesuai Undang-Undang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers. Nah, sekarang ini memang sudah banyak yang terverifikasi, banyak dalam arti jumlah ya, hampir 2.000 tetapi masih banyak lagi yang belum. Nah, dalam temuan kami memang kadang-kadang ada kesulitan ya, di dalam memenuhi karena seluruhnya ada 14 berkas. Berkas itu misalnya satu badan hukumnya ya, disahkan kemungkinan. Kemudian dia memiliki peraturan ya, meskipun sederhana, kalau kecil, kemudian dia juga mampu menggagi wartawannya setara dengan UMP. Nah, kemudian dia telah terbit minimal 6 bulan ya, atau siaran ya. Nah, kemudian dia juga mengikut sertakan karyawannya dalam BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Dan yang paling penting ya, pemretnya atau penang jawabnya sudah kewartan utama. Nah, di samping itu tentu saja sebagai media yang harus taat oleh kodetik, di dalam perusahaan itu sudah ada, katakanlah, kayak sosialisasi atau kodetik ya, sehingga wartawannya tahu apa yang boleh akan. Jadi banyak sekali ada 14 berkas. Ya, jadi kalau sudah terverifikasi artinya diakui oleh negara ya. Kan begini, undang-undang pers itu membentuk yang namanya Dewan Pers ya. Dewan Pers itu merupakan lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk mendata ke Dewan Pers. Mendata itu kan tentu saja mengecek berbagai persyaratan mereka, supaya mereka terdata ya. Nah, jadi manfaatnya adalah dia lalu kalau sudah diakui oleh negara, tentu saja dia mudah ya di dalam bekerjasama, mudah di dalam menikuti berbagai kesempatan-kesempatan. Kalau bekerjasama dengan pemerintah daerah, banyak pemerintah daerah yang menyarankan supaya sudah terverifikasi administrasi atau faktual, meskipun Dewan Pers sendiri tidak memaksakan ya, karena saat ini masih ada ribuan ya, sekitar 5.000 media yang dalam proses verifikasi administrasi. Nah, ini kan ada kurang satu, kurang dua, kurang lima syarat, ada dia masih menunggu ya, memenuhi. Tadi misalnya soal gaji ya, kemudian katakanlah soal misalnya utama, karena kan sekarang ini wartawan utama ya, jumlahnya di Indonesia itu mungkin hanya sekitar 500 ya, ratusan gitu ya, dari 16.000, sekian wartawan yang bersertifikat, yang kelompok utama itu mungkin nggak sampai seribu, dan banyak sekali itu sudah tidak aktif ya, yang tua-tua itu, sehingga memang, agar terverifikasi media itu harus kemimpin berdasar, yang terutama, penanggapnya utama itu memang kadang-kadang tidak mudah. Jadi lima tahun. Terus terbaru juga nggak? Iya, lima tahun. Jadi nanti dia keluar sertifikatnya berlaku lima tahun.